oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabat terak, selamat sore sahabat kandang rukun mulia oke teman-teman ini saya habis kirim pakan kagung kering di kandang harapan makmur ini honornya ibu-ibu ibu-ibu semangat terak jawaran dulu jawaran dulu semuanya ibunya malu ini alamatnya di Desa Pokok Kecamatan Jampon Kabupaten Porogo kakadahan lu bu nge poelan bu nge biasanya biasanya jualnya nge poel-poel nge-poel nge-poel oh jual poel betina jual nge-poel oh pasti melihat oh nge ya itu sementara ini jualnya poelan-poelan tapi sudah habis bu nge telas bu ini lor kambingnya jawaran dulu kambing yang terkenal cepet babar kalau di teman saya itu jawaran dulu favorit karena cepet babar daripada kambing-kambing lainnya itu walaupun itu ini kandangnya bagus banget struktur kandangnya bagus banget sama mas kita lihat dari kuda-kudanya kuda-kuda aja nih ya untuk bawah atapnya tuh ini seperti rumah bagus sekali jadi ini kalau buat jangka panjang sangatlah cocok sekali enggak pernah dandan kalau kayak gini ya ini untuk geradaknya ini mungkin ya mau nih kayak punya saya ini mau nih yang ini ya kalau ini perkiraan jual pakannya pakai kangkung kering seperti yang saya kirim tadi untuk comboran ya untuk comborannya kangkung kering seperti yang saya kirim tadi dan untuk pakan hijauannya pakai rumput dan segala hijauan tadi saya tanyakan ke ibunya ya dan segala hijauan artinya ada rumput wah ini dan musim jagung kayak gini kata ibu tadi dimanfaatkan untuk apa tebonnya tebonnya ini lekmanen berapa bulan mas 75 hari usia jagung ya terus di sembrat mas sembrat ya enggak di cokak ya nanti sembrat garing-garing mas jadi ini pengalamannya mas sikit masalah pakan hijauan yang memanfaatkan tebon jagung jadi tebon jagung jagung di usia 75 hari diambil daunnya mas diambil jaunnya jadi masih hijau-hijau enggak kuning enggak ya daun yang bagian bawah sembrat-sembrat terus bisa dicoper bisa dikasihkan dengan cara mencincang dengan menggunakan arit nah itu ini banyak banget ini jagungnya buat makan dan rencananya tadi ibu tadi bilang setelah jagung ini nanti mau ditanami pakcong jadi ibu tadi fokus nantinya fokus untuk ke ternak ya lahan segini hatu kedok katanya yang hatu kedok mungkin masih ditanami tanaman yang lainnya untuk yang hatu kedok ini nanti akan ditanami pakcong bibit pakcong jadi mau fokus ternak mungkin ya beliau sudah merasakan hasilnya ini baru pemula tapi sudah ada panenan kayak tadi sama kampung ternak kampung ternak bisa subscribe juga di channel kampung ternak bahasanya ya juga mengenai kambing-kambing duluan-duluan kandang nah ini paceknya ini beligon paceknya kandang harapan makmur ini menggunakan pacek beligon kayak gini lor ya beligon pasungnya bagus telinganya juga gak terlalu gak terlalu panjang dan badannya tebal kasih pakan apa ini kato ini hasil panenannya sudah menghasilkan bakalan-bakalan ini masih kosong diisi untuk betina nah ini untuk ternak jawarandu seperti ini menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman yang nanti ingin beternak ya jadi buat tadi breeding sekaligus pengemukan ini hasil pengemukannya dua ekor ini katanya sudah sudah laku ini ini breedingnya betina-betina itu kelihatan hamil ini juga hamil nah ini udah hamil tua tuh hamil tua ini pakai Thomas ini hamil tua jawaran dulu hamil tua tuh ini juga hamil tua ini hamil tua ini terutnya wah ini masih sedara tapi gak tahu ini hamil belum tapi sudah kawinan gak ini sudah kawinan ini anak peranakannya ini habis menyusui ini hidupannya kemungkinan sudah sampai disini ini kemungkinan hidupannya ini dan sudah disape kalau sore kayak gini akan dijawan oke teman-teman untuk video vlog pada sore hari ini sekian saja semoga bisa memberikan tambahan wawasan bagi teman-teman ternak ya yang bingung mau ternak apa solusinya adalah kambing jawa randu yang pasarannya cukup bagus di tempat saya khususnya yang apalagi untuk ide kurban seperti ini yang menjadi pilihan untuk teman-teman dijadikan kurban adalah kambing jawa randu jantan yang sudah puel oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh